Hingga 9 hari atau memasuki pekan kedua sejak dibukanya pengajuan bakal calon legislatif, belum ada satupun partai politik yang mengajukan bacalegnya ke KPU Kota Malang. Belum adanya bacaleg yang mendaftar menurut KPU karena bacaleg masih melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan. Sejak dibuka mulai tanggal 2 Mei lalu, suasana kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang berada di jalan bantaran ini masih sepi. Belum ada satupun parpol yang datang untuk mengajukan bakal calon anggota DPRD Kota Malang. Komisioner KPU Kota Malang, Denny Rahmat Bahtiar menjelaskan, hingga saat ini hanya ada beberapa ketua parpol yang melakukan konsultasi kepada KPU. Belum adanya parpol yang mendaftarkan bakal calon legislatif menurut Denny karena ada beberapa bakal calon yang masih melengkapi berkas administrasi. Sementara untuk mengantisipasi kemungkinan parpol yang membawa masa pendukung saat pendaftaran, KPU Kota Malang akan menerapkan skema antrian dengan menempatkan masa di halaman dan di dalam kantor KPU. Antisipasi pengamanan juga dilakukan dengan koordinasi bersama pihak kepolisian. Kita sampai pekan kedua ini masih menunggu pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Malang yang diajukan oleh partai politik. Nah sampai hari ini kita masih belum menerima pengajuan dari partai politik. Ya jadi mereka beberapa kali kita ngobrol ya pada saat mereka konsultasi kita rata-rata masih mempersiapkan berkas. Jadi persiapan berkas yang membutuhkan waktu kemudian juga mereka mengupload ya ke dalam silon kita. Diperkirakan hari Rabu akan ada parpol yang mulai mendaftarkan bakal calon legislatif ke kantor KPU Kota Malang. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.